Ya ini menjadi pertemuan pertama antara Puan Maharani dan juga Presiden Jokowi Dodo setelah Pilpres usai. Juga kalau banyak yang menyimpulkan ini bisakah menjadi pintu nantinya untuk komunikasi Presiden Jokowi Dodo dan juga Ibu Megawati. Dan juga kalau kita mencermati kemarin Fat, nampaknya selain pertemuan yang tadi pertama saat hadir di opening ceremony, tapi juga ada gala dinner. Nah gala dinner ini kan ada gesture joget-joget, kayaknya lebih cair gitu kan. Nanti merhatiin aja kalau yang joget memang. Apakah itu bisa menggambarkan? Nantinya hubungan panas dingin ini akan usai begitu ya. Kita akan membahas hal ini dengan dua dana sumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mbak Monika Kumalasari, ahli mikro ekspresi. Selamat pagi Mbak Monika. Udah gak sabar kayaknya mau mencermati ekspresi keduanya. Kemudian juga Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Parametanya Jakarta. Selamat pagi Mas Hensat. Selamat pagi Mbak Rati. Saya izin mau ke Mbak Monika dulu. Mencermati, kemarin ada beberapa gesture yang nampaknya menarik untuk ditangkap. Sebenarnya sinyal apa sih yang dapat terbaca oleh publik? Dari awal pertemuan deh, pas ketemuan, ketemu, tata-tata tapan sambil genggak. Salamannya juga. Nah kalau kita lihat, spottingnya di sana, ini ketika turun dari mobil kemudian sampai dengan stage, ini lumayan cukup jauh. Artinya dialog internalnya udah cukup siap dong, gitu ya. Nah selama ketika proses mau bersalaman ini, ini momennya hanya seper mungkin tidak satu menit seperti itu. Seperti sepanjang detik gitu Mbak. Tetapi ini punya arti yang banyak. Nah sekarang kalau kita lihat, kira-kira dari kedua tokoh negara ini, siapa yang kemudian terlebih dahulu mempersiapkan diri? Nah ini udah saya amati, ternyata dua-duanya sama, berbarengan. Jadi artinya dua-duanya menunjukkan suatu keinginan untuk saling berbahasa non-verbal ini dengan baik, begitu ya. Welcome gitu. Welcome dua-duanya. Nah kalau kita lihat juga dari ekspresi mereka, begitu ya. Nah terus kemudian ketika bersalaman, ini juga tidak ada yang lebih dominan. Artinya kita bisa melihat di sini. Nah ini saat bersalaman ya. Kemudian ada foto bersama juga ya Mbak Monika ya. Kalau dominan tuh gimana sih gambarnya kalau dominan? Oke kalau dominan coba saya salaman. Gini oke ya. Kerasa gak? Oke. Oke saya ada di atasnya. Oh gitu. Kalau gini dominan? Iya betul, siapa yang ada di situ. Kita lihat ini dalam frekuensi yang sama, begitu. Nah kemudian berapa kali ada hentakan? Tiga sampai empat kali mereka menghentak dan ini dalam batas yang normal. Biasalah orang salaman seperti itu. Artinya biasa orang bersalaman seperti itu. Terus kemudian kalau kita lihat ketika dalam batas yang normal kemudian menurunkan tangan. Ini Mbak Puan ini duluan. Tapi sudah di bawah, tetapi Pak Jakowi masih di atas. Begitu ya. Jadi artinya Mbak Puan ini juga dalam kendali bahwa pertemuan ini biasa-biasa saja buat yang bersangkutan. Sementara Pak Jakowi masih berada di momen itu. Nah saya menganalisa ini sebagai ini adalah momen yang memang ditunggu setelah 2023 baru bertemu. Apalagi kemudian publik juga mengatakan hubungan di antara PDIP dengan Pak Jakowi yang semakin memanas. Ketika mereka bersalaman ini, ini yang juga perlu diamati adalah kalau kita lihat dari spasenya mereka, maka siapa yang kira-kira lebih dominan menarik tangannya ke arah tubuhnya? Bisa dong ke Mbak Puan, bisa juga ke Pak Jokowi. Ternyata ini lebih ke Pak Jokowi. Apa artinya? Ada beberapa hipotesa. Yang pertama adalah siapa yang punya kendali. Yang lebih dekat itu yang punya kendali. Atau hipotesa berikutnya adalah memperkuat hubungan. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Mungkin juga seperti itu. Atau juga ini merupakan menguji kekuatan. Menguji kekuatan dalam artinya? Menguji kekuatan artinya di dalam relationship mereka yang dikatakan berkonflik sebelumnya. Siapa yang lebih kuat dari hubungan ini? Kalau bisa nggak kita gambarkan Mbak Puan ini nampaknya lebih menggambarkan ya itu konflik bukan sama saya. Konflik dengan partai dan juga mungkin ketua umum partai. Which is itu ibu dari Mbak Puan begitu. Dalam arti kan selama ini banyak mengatakan di dalam PDIP sendiri kan ada semacam mazab yang berbeda-beda. Bisa nggak dikasih lihat ini? Ini sebenarnya saya nggak ada masalah juga. Kalau kita melihat dari konteks ini adalah kita lihat Mbak Puan ini improper sebagai bukan mengatasnamakan PDIP tentunya. Karena ketika misalnya pada saat raker PDIP di bulan September ada adegan di mana Bu Megawati digandeng oleh Pak Jokowi dan juga Mas Ganjar. Ada gerakan menghempas. Yang kemudian yang maju kan juga Mbak Puan nih. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini adalah Mbak Puan ini berusaha untuk menjadi penengah ketika ada konflik yang oleh mata masyarakat dianggap sebagai hubungan antara Jokowi dan juga Megawati yang tidak baik-baik saja. Oke. Bang Henry kalau kita lihat di akhir acara yang ngomong hanya Mbak Puan. Pak Jokowi tidak muncul di situ untuk memberikan komentar kepada publik. Dan dibilangnya biasa-biasa aja cuma ngomong biasa aja. Apa yang bisa Anda baca dari sini? Apakah memang Pak Mbak Puan ini hanya ingin menunjukkan bahwa ya tidak ada apa-apa kok? Atau dibalik itu sebenarnya punya makna yang lebih dalam? Ya setidaknya kan penampilan Pak Jokowi dan Mbak Puan kemarin membawa tiga citra ya. Jadi artinya sebagai manusia biasa, sebagai politisi, dan sebagai pejabat negara. Tiga-tiganya ditampilkan ya apa adanya. Jadi artinya ya sebagai manusia pasti ada guna-gulana mungkin ya. Bukan pasti lah, kemungkinan ada guna-gulana karena di Medan nih ceritanya Mas Bobi itu baru jadi kader gerindra kan. Jadi sebagai manusia biasa pasti ada guna-gulana tuh kemungkinan besar lah. Nah kemudian yang kedua sebagai politisi. Beliau menempatkan diri dua-duanya ya. Politisi itu kan citra lebih diutamakan tuh. Jadi kalau kemudian justru gesturnya berbeda, Mbak Monika asik tuh ngebahasnya, wah ini ada begini-begini, tapi karena berhasil ditutupi, jadi ya oke-oke aja gitu. Yang ketiga, sebagai pejabat negara ya harus begitu gitu. Kalau kemudian Mbak Puan yang gak mau kan jadi tambah runyam gitu. Tapi apakah kemudian permasalahan antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi itu sesimpel pertemuan antara Mbak Puan dan Pak Jokowi? Enggak juga gitu. Apakah kemudian joget-joget itu bisa diartikan hubungan mereka yang melunak? Saya yakin juga belum tentu gitu. Karena itu tadi, di satu sisi sebagai pejabat negara mereka bertemu, tapi ada kejadian lain yang penting mantunya Pak Jokowi, benar-benar pindah nih dari PDI Perjuangan ke Gerindra. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya memang gak sempel itu. Tapi sebagai pejabat negara, saya harus acungi jempol keduanya, bisa menampilkan sosok yang ya sangat negarawan gitu. Masalah negara berbeda dengan masalah pribadi, masalah negara berbeda dengan masalah panggap politik. Juga nantinya untuk komunikasi yang lebih luas begitu, antara Pak Jokowi dan juga PDIP? Ya, bisa-bisa saja dan sangat mungkin. Hanya kan memang, saya melihatnya tidak sesimpel itu ya, karena Pak Jokowi, mungkin PDI Perjuangan merasa Pak Jokowi dibesarkan oleh PDI Perjuangan, sementara mungkin Pak Jokowi merasa dirinya juga berhak menentukan sikap. Pastinya untuk kemajuan negara, makanya kemudian kemarin berbeda pilihan. Justru yang menarik itu, selama ini kan gestur antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo tuh, yang kelihatan lebih pure ya, lebih natural, tidak ada wah pake wahnya. Berarti ini memang hanya pertemuan kenegaraan saja? Kenegaraan saja. Jadi gini juga Mbak Ratih dan Mas Alfat, nanti kita dengarkan juga analisa dari Mbak Monika. Justru yang menarik adalah sebelum mereka bertemu. Muka tegangnya Pak Jokowi, dan jalannya gak kikuk juga tuh Mbak Buan tuh tadi. Nah itu justru yang sebelum pertemuan itulah yang menurut saya lebih menggambarkan situasi ketimbang pada saat sudah bertemu gitu. Untuk mengatasi ketegangan ini, yang kemudian terlihat, tergambarkan oleh wajah mereka pada saat datang, ini kan artinya sedikit banyak menggambarkan nuansa kebatinan di PDIP dan juga Pak Jokowi. Nah ini untuk mendamaikan itu, butuh faktor apa sih sebenarnya? Bang Hendry, ketimbang tidak hanya sebetulnya pertemuan saja, tidak sesimpel itu tadi katanya. Ya, tergantung ya, kalau memang ini dalam rangka lingkup sebagai politisi PDI Perjuangan, nah Pak Jokowi mau atau tidak suka atau tidak suka harus menghormati Bumega sebagai ketumnya. Sehingga relasinya dibangun antara kader dan ketum gitu. Tapi kalau kemudian sebagai pejabat negara, nah ini bisa macam-macam nih, Pak Jokowi sebagai presiden ketujuh, Bumega presiden kelima juga bisa. Nah kemudian kalau mengambil tatanan, hukum tatanan negara kan selalu ada idiom yang disampaikan pejabat adalah pelayan rakyat gitu ya. Nah kalau pejabat pelayan rakyat, harusnya pejabatnya yang nyamperin rakyatnya gitu kan. Nah ini jadi banyak hal. Dan menurut saya, ini tidak simple, tidak sederhana. Tidak simple, tidak sederhana. Cuma kalau Mbak Monika nampaknya juga membacanya bisa secara simple ya Mbak ya. Kalau melihat, ini kan juga pertemuan ada saat gala dinner. Ada respon atau ajakan dari Pak Jokowi dengan gestur joget-joget. Nah ini apa yang bisa ditangkap dari situ? Ya kalau kita lihat, ini momen yang semua ya berada di dalam state yang sedang merasakan kegembiraan. Maka apapun yang sedang dirasakan oleh seseorang ketika suasana eksternal ini dibangan seperti itu, ini semuanya juga akan larut seperti itu ya. Tertutup lah yang ini. Tertutup untuk hal-hal seperti ini. Dan sayangnya adalah yang terlihat kan makro gesturnya. Joget. Joget tuh makro gestur gitu ya. Tetapi yang paling reliable untuk kita bisa lihat adalah kan yang mikronya. Yang ada di facial expression-nya. Nah ini kebetulan tidak tertangkap oleh mata kamera. Tertutup yang ini Mbak Monika, ini kan lagi nunggu tadi katanya ya. Pas buku jalan, ini agak lama. Tadi dikatakan Mbak Henry, ketegangannya kelihatan. Emang seperti itu langsung terlihat mikronya spesinya? Nah, kalau kita lihat nih dari Pak Jokowi, ini memang tidak seperti baseline yang biasanya ditampilkan oleh Pak Jokowi. Jadi memang publik pun bisa merasakan ada ketegangan ini. Sebagai orang awam. Nah kemudian kalau kita lihat cara berjalannya Mbak Puan. Yang terlihat kan hanya memang dari belakang. Tetapi gerakan agak sedikit menunduk. Ini adalah merupakan dialog internal. Self-talknya ini kira-kira apa yang dirasakan ketika so long mereka tidak bertemu. Nah, setelah berjabat tangan ya, mereka masih ada pembicaraan. Pembicaraan, iya. Tetapi ketika... Itu perbincangan hanya bahasa-bahasa, kayak Bang Monika apa kabar? Sehat ya? Apa sekedar itu aja atau gimana? Ya, nggak tahu karena nggak ada audionya. Kalau dari ini, dari mungkin ekspresinya. Nah, penjelasannya lebih detail nanti usaha jenah. Kita jenah dulu ya. Habis ini kita akan bahas seperti itu. Usaha jenah, kita akan kembali. Tetap di sini di Apa Kabar, Indonesia Pagi.